Intro Hai Brosta, Brodo dan Sista Welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Vina Jadi di video kali ini Saya ingin membuat video Berdasarkan request dari Ferdinandus Pangaribuan Sis bikin konten backpacker Kemal Div dong Oke, jadi sebelum saya mulai videonya Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu Banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua Karena di dua video sebelumnya Yang sudah saya upload Saya mendapatkan respon yang sangat baik Setelah saya adalah youtuber pemula Dan mudah-mudahan dari video-video Yang sudah saya upload dan saya buat Untuk teman-teman dapat bermanfaat Dapat memberikan informasi-informasi yang berguna Jadi kalau teman-teman semua ada yang punya request Atau ingin bertanya Seputar tentang Maldive Atau pekerjaan yang saya jalani Atau tips-tips lainnya Kalian bisa menuliskan request kalian Nanti di kolom komen Saya dengan senang hati akan membuatkan video langsung Untuk kalian berdasarkan request-request Yang sudah kalian berikan kepada saya Saya memulai videonya Tolong dibantu dengan like channel saya Tulis komen di bawah Dan jangan lupa subscribe channel saya Baiklah teman-teman Jadi sesuai dengan request dari Ferdinandus Disiburan ke Maldive Backpacker Pertama-tama yang perlu kalian ketahui itu adalah Budgeting Kalian punya budget berapa Untuk pergi ke Maldive Karena di Maldive Kalau kalian mau ke Maldive Itu ada dua pilihan Kalian mau tinggal di resort Atau kalian mau tinggal di local island Yang tentunya Kalau kalian tinggal di resort Di tempat Seperti tempat saya bekerja Itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar Teman-teman Tapi kalau kalian yang memang Mau tinggal di local island Itu budgetnya Nggak terlalu mahal Teman-teman Kemudian Karena ini request-nya backpacker Jadi Tips yang saya bisa sharing ke teman-teman Itu adalah Pertama Tentukan dulu Jadwal Teman-teman Kapan nih Mau pergi ke Maldive Yang kedua Tiket pesawat Jadi teman-teman bisa memesan tiket Terlebih dahulu dari jauh-jauh hari Untuk mendapatkan tiket yang murah Dan yang ketiga Teman-teman harus mulai Browsing-browsing Tempat penginapan Di local island itu sendiri Di Maldive itu sendiri Dalam setahun Dia punya Season Seperti contoh Di bulan Juni Sampai Agus Dan September Itu adalah Low Season Jumlah pengunjung juga Nggak terlalu banyak Atau tamu Nggak terlalu banyak yang datang Karena mengingat cuacanya Juga nggak bagus Kemudian di High Season Itu dimulai dari November Sampai Mei Dan itu akan sangat Ramai dengan Para-para turis Atau para tamu yang datang Kemudian Jangan lupa Teman-teman harus Membawa uang Berupa dolar Karena nanti Di sana Teman-teman bisa Menggunakan uang dolar itu Atau teman-teman bisa Menukarkan Uang dolar Kemata uang Maldive Jadi untuk harga kamar Yang ada di local island Teman-teman Harganya itu Bervariasi Ada yang mulai dari 20 dolar Atau sekitar 350 ribuan per malam Sampai di harga 1.500.000 per malam Atau 100 dolar Tapi tergantung dari Hotel yang teman-teman Pilih sendiri Karena harga itu Menentukan letak Hotel itu sendiri Seperti contoh Misalkan teman-teman Nginap di harga hotel Yang 100 dolar Per malam Itu kondisi hotelnya itu Langsung di depan pantai Teman-teman Tapi kalau teman-teman Menginap di hotel Yang rangenya Mulai 20 dolar Atau di bawah 50 dolar Itu Dia posisinya Agak masuk sedikit Kedalam teman-teman Tapi tetap Tidak jauh dari pantai Kemudian di local island itu Teman-teman akan selalu Berinteraksi Dan bertemu Dengan penduduk lokal itu sendiri Jadi ini Boleh dibilang Kurang Enggak private teman-teman Karena namanya juga Local island Jadi kalian Setiap harinya Selamat tinggal di situ Akan selalu Bertemu dan melihat Penduduk-penduduk lokal itu sendiri Dan ini adalah hal Yang harus teman-teman perhatikan Makanan Karena di Maldif itu Makanannya Bukan nasi Teman-teman Kalian masih bisa Menemukan nasi Tapi bukan menjadi Bahan pokok Untuk dimakan Sama orang-orang Maldif Karena pada dasarnya Mereka makan capati Yang akan dicampur Dengan curry Teman-teman Fish curry Atau chicken curry Kemungkinan teman-teman Akan harus terbiasa Untuk makan capati Pada saat makan siang Makan malam Ataupun sarapan pagi Dan bagi teman-teman Yang masih Ragu Atau Kayaknya Kayaknya gak bisa Di aku makan ini Gak apa-apa Teman-teman Bisa bawa Indomie dari Indonesia Atau Makanan-makanan ringan lainnya Yang memang produk-produk Dari Indonesia Terus Untuk aktivitasnya sendiri Teman-teman Bisa melakukan Kayak diving Scuba diving Atau snorkeling Atau Parasailing Atau badan abut Dan semacamnya Pada dasarnya Fasilitas yang ada Di local island Teman-teman Bisa dapatkan Sama seperti yang ada di resort Hanya harganya saja yang berbeda Bagi kalian yang tidak menyukai aktivitas air Atau yang memang sudah bosan dengan aktivitas air Teman-teman juga bisa melakukan aktivitas Seperti melakukan tour ke kota Atau ke Malai Ataupun tour di pulau itu sendiri Dimana nanti Kalau misalkan teman-teman pergi Tour di pulau itu sendiri Teman-teman akan Diperlihatkan dengan Kehidupan Penduduk itu sendiri Seperti apa Makanannya seperti apa Kegiatan apa yang mereka lakukan Dan budaya-budaya yang mereka punya Tapi kalau teman-teman pergi tour Ke kota Di Malai Maka tour guide-nya itu akan Memperolehkan teman-teman Dengan Budaya-budaya yang ada di kota Malai Seperti teman-teman akan melihat Masjid terbesar di sana Kemudian museum-museum yang ada Kemudian gedung presiden di sana Dan toko-toko Shopping-shopping Kecil-kecil Kalau bisa saya sarankan Apabila teman-teman ada rencana Mau pergi liburan ke Maldif Ada baiknya teman-teman bisa pergi Secara bersamaan Seperti bergrup Empat atau tiga orang Jadi kalian bisa sharing Semua yang Biaya-biaya yang diperlukan di sana nanti Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan Dan secara dirangkum Persiapan atau tips Yang perlu teman-teman ketahui Terlebih dahulu sebelum kalian Pergi berliburan ke Maldif Itu yang pertama Tentukan jadwal dan bulan Kapan teman-teman Ada rencana mau pergi Liburan ke Maldif Yang kedua Mulai searching Untuk tiket pesawat Dan tempat penginapan Dari jauh-jauh hari Karena itu akan berpengaruh Dengan harga Tiket itu sendiri Atau harga kamar itu sendiri Yang keempat Teman-teman Mendukarkan Uang Mata uang kita Rupiah Ke bentuk dolar Karena itu akan Dipergunakan di Maldif Untuk pembayaran Apapun yang ada di sana Selain Teman-teman bayar Dengan mata uang Maldif itu sendiri Dan yang kelima Membawa makanan Yang memang Teman-teman rasa Akan teman-teman Butuhkan di Maldif Kalau teman-teman Tidak bisa Dan tidak nyaman Atau tidak familiar Dengan makanan Yang ada di Maldif Yang sudah saya jelaskan Di sebelumnya Jadi pada dasarnya Tamu-tamu yang datang Kalau liburan ke Maldif Itu akan disuguhkan Dengan pantai yang sama Air laut yang sama Kemudian aktivitas yang sama Jadi jangan pernah takut Teman-teman Untuk datang ke Maldif Untuk berlibur Kalau teman-teman Ada pertanyaan Yang mau ditanyakan lagi Teman-teman bisa Menuliskan komen di bawah Kira-kira pertanyaan Apa yang mau teman-teman tanyakan Dan saya akan Coba untuk menjawabnya Satu persatu So guys I hope this video Will help you To make your dream come true For holiday come to Maldif So I'll see you in Maldif And please Don't forget to Give my video thumbs up Comment And subscribe My video channel So I'll see you On my next video Stay healthy Be safe And bye Love you guys Bye 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 Bye